Al-Fatihah Al-Fatihah disebut juga dengan umul Quran atau induknya Al-Quran Karena seluruh ayat Al-Quran berkisar pada pokok-pokok yang dikandung dalam surat ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Hijr ayat 87 Surat pertama dalam Al-Quran ini juga disebut dengan As-Solah Karena membaca Al-Fatihah merupakan rukun sholat Ada pula yang menyebutnya Ashifah yang berarti penyembuh Atas izin Allah membacakan Al-Fatihah mampu mengobati berbagai jenis penyakit Lahir maupun batin Al-Fatihah pernah digunakan oleh seorang sahabat Nabi dalam rukyah orang yang tersengat kalah jengking Berkat pertolongan Allah orang tersebut langsung sembuh Lalu sang pasien memberikan upah berupa kambing untuk dimakan Para sahabat kemudian mengadukan kepada Rasulullah Sesampai mereka dihadapan Rasulullah mereka mengisahkan apa yang terjadi Rasulullah lantas bersabda Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah adalah bacaan rukyah Kemudian beliau berkata kepada mereka Bagikan kambing ini diantara kalian dan aku juga mau sebagian Dan Rasulullah bersabda Al-Quran adalah yang paling berhak kalian mengambil upah darinya Hadith Riwayat Bukhari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi pemirsa trans tujuh yang dirahmati Allah Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala gangguan jin dan syetan yang terkutuk Pemirsa, Khazana Kembali hadir untuk berbagi pengetahuan seputar rukyah syaranya Sebagai obat untuk berbagai penyakit karena gangguan jin Sahabat Khazana Rukyah Semoga Allah menjaga kita semua Surat Al-Fatihah dikenal dengan nama Ummul Kitab Ibunya Al-Quran Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Surat Al-Fatihah juga punya nama Yaitu Ar-Rukyah Surat yang digunakan untuk merukyah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Sa'id Al-Khudri Radyallahu Anhu Merukyah menggunakan hanya surat Al-Fatihah Nanti di akhir acara Anda dan saya akan bersama-sama melakukan rukyah Menggunakan hanya surat Al-Fatihah Siapkan diri Anda Segera ambil wudu Siapkan plastik Dan ikuti acaranya Sesaat lagi Wanita ini dulu seringkali mendatangi dukun Berkedok pengobatan alternatif Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh putra bungsunya Sementara dia sendiri di masa mudanya Gerak kesurupan Meski sekarang sudah jarang mengalami kesurupan lagi Ibu Imam sering mengeluhkan sakit kepala Kepala rasanya seperti ditusuk-tusuk Ia bahkan sering merasa linglung dan tak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran Kondisi seperti inilah salah satu ciri gangguan jin di dalam tubuh manusia Terkadang rasa pusing pada kepala terjadi begitu saja tanpa sebab Atau gatal-gatal di salah satu anggota badan yang tidak bisa dijelaskan secara medis Kali ini rukyah pada keluhan ibu Imam dilakukan dengan membaca surat Al-Fatihah A'udhu millahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Perlu ke juga? Perlu ke juga? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaikum Sementara perempuan ini mengusap-usap bagian dada dan perutnya Untuk mengeluarkan jin yang ada di tubuhnya Tak lama kemudian, ia bereaksi dengan berteriak Ia pun tak sanggup mengucap dua kalimat syahadat Pemirsa Kasana Rukyah, bagaimana perasaan Anda Kalau di akhir hidup Anda, ketika nyawa sudah di leher Anda tidak bisa baca syahadat, apa yang terjadi? Kalau kita tidak bisa baca la ilah yang Allah Padahal kita setiap hari biasanya bisa baca la ilah yang Allah Apakah tidak ngeri? Nah ini efek dari pergi ke paranormal Ada setan-setan yang benci Yang pengen kita menemani mereka di neraka nanti Semoga Allah tolong kita semua Begini yang ganggu di ibu ini mudah-mudahan bisa Allah tarik keluar Ya coba syahadat lagi Lihat Yang bisa baca syahadat Tapi kalau terjadi sama kita ini musibah besar Ya Ibu tobat dari hati ibu Minta ampun sama Allah Minta ampun Ya Allah Ampuni saya Saya tidak sengaja Menemani Keluarga saya Keparanormal Saya bertobat ya Allah Dengan taubat nasuhah Ibu angkat tangannya Minta ampun sama Allah Sampai nangis-nangis Minta ampun Sambil berdialog dengan Jim yang berserang di tubuh ibu imam Perubiah mengajak ibu imam bertobat Taubat nasuhah Hanya menyembah kepada Allah ta'ala Karena ibu dari hati ibu Dengan penuh kecintaan kepada Allah Ibu baca syahadat sekarang Ashadu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad dan rasulullah Tobat langsung bisa baca syahadat Ini asyad yang tobat Subhanallah Setelah bertobat Ibu imam akhirnya sanggup mengucapkan syahadat Menurut pengakuan bangsa jin di dalam tubuh ini terdapat ribuan Bahkan ratusan ribu pasukannya Wallahu aklam Bangsa jin berjasad halus seperti udara Bukan mustahil Jika berapapun jumlahnya Jin mampu keluar masuk sekehendak hati mereka ke dalam tubuh manusia Melalui nafas maupun setiap pori-pori Dan kita tidak merasakan keberadaan mereka Jin yang masuk ke dalam tubuh dan menguasai otak Melalui otak jin dapat mengendalikan setiap bagian tubuh manusia Rasulullah bersabda Sesungguhnya setat itu berjalan dalam tubuh anak Adam Sebagai mana darah yang mengalir dalam tubuhnya Hadir riwayat muslim Setelah berulang kali dilakukan dialog dengan para jin Diketahui jin-jin ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat Seperti Jigande, Banten, dan Citerat Inilah tempat-tempat yang pernah didatangi ibu imam untuk mencari pengobatan Dengan jalan yang tidak diridui Allah Perukiah mencoba berbicara dengan salah satu jin yang paling zulim Dengan izin Allah Ta'ala Jin memiliki banyak tipe muslihat agar manusia terpedaya Jin ini mengaku muslim Namun sikapnya berubah saat diminta untuk membuktikan keislamannya Dengan cara membaca syahadat Jin ini berteriak Semuanya Ashadu Allah Allah Eh, katanya Islam Eh, katanya Islam, ayo Nggak, lo nggak lawan, Kak Aing Bukan ngelawan Saya ngajak kamu masuk Islam Bukan nggak ada, udah ngomong Saya nggak ada, mana Islam Coba mana saya ada Eh, ngumpul baik siapa Kalau kamu Islam, baca syahadat Ayo Ikuti saya Coba ada, ayo Ayo, baca syahadat Ayo, baca syahadat Saya itu sampai tiga Kalau benar baca syahadat Lusta kamu Kenapa kamu nggak bisa baca syahadat Nggak bisa lah, ada Allah Di Dedeweb Apa? Apa? Oh, ayo Eh 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 Ya, makanya kalau nggak bisa belajar, ya Eh Kalau nggak bisa belajar, ya Mau belajar Mau Banyak faktor yang mendorong jin merasuki manusia Menurut Imam Ibn Taymiyah Rahimahullah Antara lain karena syahwat, hawa nafsu, dan mabuk cinta Ada kalanya jin bersemayam di tubuh manusia karena mereka jatuh cinta kepada manusia Jin sering mengganggu manusia agar tidak menikah Ada juga orang yang kerasukan karena bangsa jin dendam pada manusia yang telah mengganggu tempat berkumpulnya bangsa jin Ada juga bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia karena diperintah oleh tukang sihir dengan imbalan pengabdian kepada mereka Misalnya menyerahkan sesaji atau tumbal Gangguan jin dan sihir bisa menimpa siapa saja Maka bentengi diri kita dengan memohon perlindungan dari Allah Azza wa Jalla Rasulullah mengajarkan beberapa teknik ruqyah untuk membentengi diri dari gangguan jin Antara lain dengan membaca Al-Fatihah Kemudian ditiup ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh Baca Al-Wazubillah, Bismillah Kita baca Al-Fatihah ya Kemudian pada saat Bapak tiup Bapak niatkan minta kepada Allah dengan keyakinan Ini jadi sangat panas Jadi semacam ya Allah memberikan hawa yang sangat panas Kemudian Bapak masukin ke mulut Bapak Bapak niatkan kena ke jinnya Kalau ada, kalau memang ada Ini untuk mengecek apakah benar ada jinnya apa Melakukan ruqyah mandiri tidaklah sulit Dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Laki-laki ini mulai merasakan reaksi seperti muntah-muntah Dengan membaca surat Al-Fatihah Ruqyah mengajak bangsa jin keluar dari tubuh pasien Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Indina syirat al-musta'in Sirat al-lazina al-amcha alayhim Gairil mahdubi alayhim Walabdollim Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan rukia mandi, Bapak sudah melakukan rukia mandi, dan reaksinya sangat keras, tadi seperti tangannya juga banyak kram seperti harimau, saya tambah rukia lagi, walaupun dengan bacaan yang ayatnya pendek, dengan keyakinan kepada Allah, reaksinya juga keras juga. Untuk mendeteksi apakah masih ada jin yang bersarang di tubuh pasien, rukia menggunakan metode spot, atau spiritual obvious touch treatment. Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar dari sini? Mau? Ada ikatan atau ada apa yang mengalami? Ya memang saya ingin puluh oleh kakeknya untuk jaga bujian duduknya. Kalau yang tentang ujian turunan saya hanya pernah dengar dari bapak saya bahwa pakek moyang yang kelima atau ke enam memang pernah nyara itu harimau hitam. Itu memang untuk jaga ladang yang cukup luas di atas gunung waktu itu. Bukan hanya jin warisan nenek moyang, gangguan pada pasien juga datang dari kiriman orang lain yang memendam kedengkian. Jadi dari mana? Ya, kamu sudah kiriman. Oh, kamu dikirim supaya apa? Untuk apa? Untuk menyerang bapak ini. Supaya apa bapak ini? Ya, supaya susah. Supaya susah? Supaya nggak bisa kerja. Duga sekalian menyembah Allah, ya? Sekarang, masuk Islam lagi. Semua baca syarat lagi. Ulangi. Semuanya baca syarat. Asyhadu Allah, ilaha, illallah, wa ashadu, anna, muhammadan, rasulullah. Ya Allah, bila hidayah semuanya, ya Allah. Jadi kalau mereka benar-benar Islam, ya Allah. Dan keluar semua. Dorong dari kaki, dorong. Ya, semuanya keluar dari kaki. Dorong dari kaki. Semua saling dorong. Semua saling dorong. Alhamdulillah, ya dengan izin Allah, beberapa sudah keluar. Jadi ada yang pertama, satu rombongan ngakunya dari penunggu, bahkan penguasa. Masya Allah. Penguasa Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Ini memang dia kecilnya. Iya. Dia pakai naik ini. Kayak harimau hitam semuanya. Masya Allah. Bapak lihat, kok. Iya waktu itu kayak itu semua melihat. Semua tanya dulu ya. Biasanya orang yang kena gangguan bisa melihat kadang-kadang. Yang kedua, itu dari saingan. Saingan kerja. Masya Allah. Yang ketiga, dari orang yang gak suka yang pernah beliau belajar ngaji sama dia. Mudah-mudahan udah keluar semua, tapi kita cek aja ya. Kita cek lagi. Semua kesembuhan berasal dari Allah Ta'ala. Kita diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi hanya Allah yang menentukan semuanya. Maka bertawakallah dan selalu memohon pertolongannya. Sudah siap yang di rumah? Sudah wudu, sudah nyiapin plastik dan kisu. Dekatkan kelapak tangan ke mulut. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Kemudian nanti kita tiup beberapa kali. Dengan niat Allah memberikan sifat, obat, dan rahmat. Kita niatkan sangat panas untuk jin-jin yang mengganggu kita. Yang mungkin bersemayam di dalam tubuh. Dalam pencernaan misalnya. Kita niatkan. Tiup, jadi sangat panas. Kemudian kita masukkan ke dalam tubuh. Lewat mulut. Laca Al-Fatihah. Kemudian tiup. Dan masukkan ke dalam tubuh lewat mulut. Kita lihat reaksinya. Siap ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumindzin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustakim. Syiratal ladhina anhamta alayhim. Gha'iril mahduubi alayhim wa la'adzallin. Amin. Tiup. Niatkan. Menjadi sangat panas. Menjadi obat dari seluruh gangguan sihir dan gangguan jin. Tiup lagi. Bertambah panas. Tiup lagi. Makin panas. Kemudian. Kita niatkan. Hawa panas ini. Masuk ke dalam tubuh lewat mulut. Dan mengusir seluruh sihir dan jinnya. Bismillah. Niatkan kena. Kegangguan jinnya. Ya. Anda mungkin batuk-batuk. Langsung bersendawa. Bahkan merinding kepanasan. Bahkan saya yakin. Tidak sedikit yang muntah. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Amin. Ihlinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Wairil mahduubi alayhim. Walau dhalilin. Amin. Tiup lima kali. Dengan niat makin lama makin panas. Makin panas. Masukkan ke mulut dan kenakan kijinnya. Ya. Mungkin sudah berhasil sekarang. Mungkin ada muntah-muntah. Atau merinding. Kita lakukan sekali lagi. Siap ya. Niat. Tawakal ala Allah. Tawakal kepada Allah. Yakin Allah akan mengusir seluruh sihirnya. Yakin Allah akan mengusir seluruh gangguan jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in. Ihdinaf syiratal musta'in. Syiratal ladhina an'amta alayhim. Wa'iril maghduubi alayhim. Walau dholin. Amin. Sekarang kita tiup tujuh kali dengan niat yakin kepada Allah. Hawa yang Allah berikan ini makin panas dan makin panas untuk mengusir seluruh sihir dan gangguan jinnya. Mulai. Makin sangat panas. Dan sangat panas. Buka mulutnya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin reaksinya keras atau mulai bereaksi. Tergantung gangguan yang ada pada diri anda. Saya sarankan lakukan ini terus. Diulang-ulang. Sebagai salah satu bentuk terapi rukiah menggunakan al-fatihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Pemirsa rukiah trans tujuh. Semoga episode rukiah ini bermanfaat. Dan dengan izin Allah membebaskan diri kita dari berbagai gangguan jin dan sihir. Terima kasih atas perhatian anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.